Jadi tokek itu enggak semuanya itu hidup guys Ini ada yang kematiannya nih guys Guys ini kandang percobaan saya guys Jadi per kandang ini isi satu tokek guys Ini percobaannya Pakan jangkrik mati guys Jadi tokek kalau pakan tidak bergerak itu Kalau di alam itu enggak dimakan guys Makanya disini saya bikin percobaan Kasih makan jangkrik yang tidak bergerak guys Atau mati Jadi jangkrik itu di frozen Jadi tidak busuk guys Jangkriknya itu aman Nanti kalau sudah enggak dingin Baru dikasihkan ke tokek ini guys Disini ini satu garis ini Sepuluh kandang Jadi ini sepuluh tokek nih guys Terus dibawahnya ini juga sepuluh tokek Jadi total dua puluh tokek guys Sekarang waktunya Mau di cek berat Mau ditimbang guys Terus di foto tubuhnya tokek itu guys Sekarang waktunya mau ditimbang guys ya Saya mau ngambil yang nomor Ini guys Ini guys tokeknya guys Ini tokek ini awalnya itu kecil sekali guys Nah ini sekarang Sudah jadi seperti ini guys Ini kurus sekali dulu guys Terus kecil guys Ini sekarang sudah besar guys Ini guys Ini ekornya dan tubuhnya ini guys Seperti leopat gecko guys Tapi ini bukan leopat gecko nih guys Ini gecko-gecko ini guys Kalau ada yang bilang leopat gecko guys Ini tak kasih tahu aja sama saya guys Jadi tokek itu enggak semuanya seperti ini guys Tokeknya enggak semua seperti ini Ini kalau yang lain ada yang memanjang Terus ini ada yang besar guys Ini lemak ini guys Ini dan kulitnya ini juga guys Ini lemak guys Gemuk guys Jadi kiri-kiri tokek yang kayak ini Ini pasti banyak minyak tokeknya guys Tapi jarang guys Dan sulit guys Ini pasti ada ini guys Minyak tokeknya guys Ini kulitnya guys Ini lemak semua ini guys Sekarang mau tak foto dulu Terus ditimbang berat bagannya Menambah atau mengurangi guys Setelah difoto kita ditimbang dulu guys Ini guys ini timbangannya guys Itu Hmm Mau tak masukkan dulu guys 7.55 Halo guys Kemarin saya sudah panen Anakan tokek guys Sekarang saya mau tunjukkan Tokek yang sudah mati Sudah Dapat 2 tahunan guys Ini guys Jadi tokek itu Enggak semuanya itu hidup guys Ini ada yang kematiannya nih guys Ini matiannya 2 tahun lalu nih guys Jadi disini itu Ternak tokek itu Masih belajar guys Gimana caranya Supaya tokek itu bisa hidup Ini guys Ini yang kematiannya nih guys Jadi ini ukurannya ini Ini masih Anaan nih guys Ini umurnya Kisaran Satu bulan guys Ini guys Ini masih kecil sekali nih guys Jadi anak tokek itu sensitif sekali guys Dan gampang stress juga guys Dan peliharannya itu Sangat susah sekali guys Jadi disini itu bukan cuma ini aja guys Disana itu masih banyak guys Itu guys Kalau mau lihat guys Ini anak tokek semua ini Jadi pertanyaan tokek itu guys Susah guys Gak ada Panduannya itu guys Jadi disini itu Jadi disini itu Melakukan penangkaran itu Sudah lama sekali guys Ini saya menunjukkan Piagam guys Ini guys Ini sudah mulai dari Tahun 2005 guys Ini guys Piagam penghargaan ini guys Jadi disini itu Melakukan penangkaran itu Bukan dari tahun 2005 guys Memang sudah lama guys Sebelum 2005 Memang disini melakukan penangkaran guys 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 Tolong di subscribe Dan di like guys Supaya Saya bikin video itu Lebih semangat guys Oke guys Sekian dari saya Selamat menikmati